Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan baiklah, sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, karena sudah lama kita tidak belajar tatap muka Yang disebabkan oleh pandemik yang begitu lama ini Dan kita diwajibkan untuk tetap di rumah saja Agar tetap baik-baik saja Oleh karena sistem pembelajaran kita kali ini Menggunakan sistem online Jadi ibu memohon maaf apabila dalam proses menjelaskan nanti Ada beberapa bagian yang belum kalian pahami dengan jelas Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke ibu ya anak-anak Oke, untuk absennya Nanti kalian bisa screenshot Pembelajaran online ini Kemudian kalian bisa kirim Hasil screenshotannya ke WIU Dengan keterangan nama kalian Itu sebagai bukti Kehadiran kalian di pertemuan kali ini Oke, baiklah anak-anak Kita langsung saja masuk ke materinya Yaitu materi pertemuan kita hari ini Adalah tentang sejarah Fungsi Makna dan simbol Dan juga nilai-nilai yang terkandung Di dalam tarian jubata Sebelum masuk ke penjelasan Ibu akan memberikan beberapa Foto atau gambar Terkait dengan tari jubata Oke, di samping sini Ada beberapa contoh Gambar atau foto-foto gerakan tari jubata Oke, kita langsung saja Masuk ke penjelasan yang pertama Yaitu tentang sejarah tari jubata Kalian boleh catat poin-poin yang penting saja Tari jubata ini pada awalnya Muncul di daerah kawasan suku Dayak Kanayan Kalimantan Barat Tepatnya di Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Sambas Dan juga beberapa kawasan Yang diuni oleh suku Dayak Kanayan Tarian ini merupakan Tari tradisi turun-temurun Yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu Pada tari jubata ini Masyarakat Dayak Kanayan Sangat mempercayai Paham monoteisme Yang artinya Mereka sangat mempercayai Bahwa jubata atau Tuhan Adalah penguasa dan pengatur alam semesta Berdasarkan penuturan dari narasumber Yaitu Bapak Kasimen Tari jubata adalah sebuah tarian Yang langsung diturunkan oleh jubata Kepada wanita suku Dayak Yang memiliki kemampuan atau keistimewaan Wanita tersebut Diberi nama Lantong Weangan Dan biasa juga disebut Lantong Weledeh Tarian ini tercipta Dari hasil pertapaan Dan mimpinya Lantong Weangan Yang dikembangkan Menjadi sebuah tarian Yang diberi nama Tari jubata Baiklah anak-anak Dari penjelasan yang tadi Apakah sudah jelas? Jika sudah Kita lanjut Ke fungsi dari Tari jubata Fungsi dari tarian jubata Yang pertama adalah Sebagai sarana upacara Adat dan keagamaan Yang kedua Sebagai hiburan Dan dipentaskan Di festival Atau acara tertentu Seperti Festival naik dango Nanti Kalian bisa cari Di google Atau di youtube Bagaimana pelaksanaan Festival naik dango Ini Kemudian Fungsi yang ketiga Adalah Sebagai Tari pengobatan Dan upacara Syukur kepada Tuhan Dan yang terakhir Sebagai Satu cara Untuk meminta Keselamatan Agar tidak terjadi Suatu hal yang Tidak diinginkan Jadi Masyarakat terdahulu itu Sangat percaya Bahwa Salah satu cara Mereka untuk Meminta keselamatan itu Yaitu dengan Menarikan Tarian jubata ini Oke Baiklah anak-anak Kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Yaitu tentang Makna simbol Yang terkait Dalam Tari jubata Pada gerak Tari jubata ini Gerakannya Merupakan Gerakan Yang hanya Meniti beratkan Pada keindahan Semata saja Jadi Tanpa ada Maksud tertentu Seperti itu Kemudian Pada penari Laki-laki Gerak Tariannya itu Merupakan gerak Yang sudah Distilisasi Atau Dihaluskan Dari gerakan Keseharian Yang secara Jelas Melambangkan Makna-makna Tertentu Kemudian Pada penari Laki-laki Laki-laki Ini Mereka Dilambangkan Sebagai Dukun Atau Mandega Seperti halnya Dalam upacara Pengobatan Orang sakit Kemudian Kita masuk Ke gerak Barungkub Gerak Barungkub Ini Menggunakan Bara api Dan Kemenyan Sebagai Simbol Untuk Memanggil Roh-roh halus Selanjutnya Ada gerakan Ngantar Sirih Sebagai Simbol Sambutan Bagi Makhluk Halus Yang datang Dan Untuk Memberi Makan Para Makhluk Halus Agar Tidak Mengganggu Masyarakat Setempat Baiklah Anak-anak Dari Penjelasan Ibu Yang tadi Apakah Ada Poin-poin Yang Menurut Kalian Masih Kurang Jelas Nanti Bisa Langsung Kalian Tanyakan Oke Baiklah Apabila Masih Belum Ada Pertanyaan Kita Langsung Lanjutkan Saja Kepembahasan Selanjutnya Anak-anak Yaitu Ini Penjelasan Yang terakhir Yaitu Tentang Nilai Yang terkandung Di dalam Tarian Jubata Disini Ada Tiga Nilai Yang terkandung Dalam Tarian Jubata Yang pertama Itu Nilai Estetis Yang kedua Itu Nilai Sosial Dan Yang terakhir Itu Nilai Religius Baiklah Ibu Akan Menjelaskan Nilai Estetis Yang terkandung Di dalam Tarian Jubata Pada Jaman Sekarang Ini Tarian Jubata Itu Sudah Dikemas Secara Secara Khusus Dengan Gerakan Gerakan Yang mengandung Unsur Keindahan Jadi Tarian Jubata Ini Telah Banyak Ditampilkan Dalam Festival Festival Ataupun Perlombaan Sehingga Dapat Dipertontonkan Untuk Masyarakat Untuk Nilai Sosial Tarian Ini Sudah Termasuk Tarian Dalam Lingkup Masyarakat Jadi Merupakan Tarian Rakyat Yang Ditarikan Oleh Masyarakat Masyarakat Umum Kemudian Tarian Ini Merupakan Tarian Berkelompok Dan Sampai Sekarang Masih Dipergunakan Sebagai Bentuk Untuk Melestarikan Budaya Dari Para Leluhur Terdahulu Dan Sekaligus Dijadikan Sebagai Hiburan Masyarakat Umum Kemudian Yang Terakhir Adalah Nilai Religius Nilai Religius Yang Terkandung Dalam Tarian Jubata Ini Adalah Tarian Ini Merupakan Tarian Yang Menghubungkan Antara Kehidupan Manusia Dengan Jubata Atau Tuhan Hal Itu Terlihat Dari Gerakan Gerakan Penarinya Yang Seolah Menggambarkan Permohonan Kepada Jubata Oke Baiklah Anak Anak Dari Penjelasan Yang Ibu Jelaskan Tadi Apakah Masih Ada Materi Yang Kira-kira Kalian Belum Pahami Dengan Jelas Atau Kalian Ada Pertanyaan Oke Baiklah Anak Anak Selanjutnya Ibu Meminta Kalian Untuk Membuat Kelompok Yang Mana Dalam Satu Kelompok Terdiri Dari Empat Orang Terserah Siapa Saja Bebas Kalian Yang Memilih Tapi Usahakan Berbaur Dan Juga Setiap Siswa Harus Masuk Dalam Kelompok Tidak 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 Yang Tidak Dapat Kelompok Oke Dari Kelompok Yang Telah Kalian Pilih Tadi Ibu Meminta Kalian Untuk Mencari Perbandingan Fungsi Dan Makna Tari Jubata Pada Zaman Dahulu Dengan Zaman Sekarang Kemudian Nilai-nilai Yang Terkandung Di Dalam Tarian Jubata Kalian Bisa Mencari Informasi Tersebut Melalui Google Ataupun Buku-buku Sejarah Tentang Tari Jubata Terserah Mau Dari Sumber Apapun Yang Penting Sumbernya Itu Valid Oleh Karena Keadaan Yang Tidak Memungkinkan Kita Untuk Presentasi Presentasi Sekarang Jadi Ibu Berikan Kalian Waktu Hingga Pukul 12 Untuk Kalian Berdiskusi Dahulu Bersama Teman Kalian Teman Sekelompok Kemudian Kita Masuk Lagi Pukul 12 30 Dan Kita Memanfaatkan Waktu Yang Tersisa Dari Jam Pelajaran Ini Kemudian Untuk Nanti Sistemnya Kita Tetap Presentasi Secara Online Bergantian Kelompok Satu Dua Dan Seterusnya Sampai Selesai Oke Baiklah Anak-anak Dari Penjelasan Tadi Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Tarian Jubata Itu Merupakan Sebuah Tarian Tradisional Yang Mana Sangat Erat Sekali Kaitannya Dengan Tuhan Dan Hingga Sekarang Tarian Tarian Jubata Ini Masih Ditarikan Sebagai Bentuk Pelustarian Budaya Baiklah Anak-anak Kita Cukupkan Pertemuan Kita Sampai Disini Saja Dahulu Nanti Kita Lanjutkan Pukul 12.30 Untuk Mempresentasikan Hasil Dari Diskusi Kalian Dan Satu Lagi Ada Tugas Individu Yang Mana Ibu Sudah Mengirim Link Link Tugas Nanti Kalian Kerjakan Disitu Ada 10 Soal Pilihan Ganda Kalian Tinggal Klik Link Nanti Langsung Muncul Soal Dan Kalian Tinggal Mengerjakan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Semua Dan Ibu Harap Semoga Dengan Pembelajaran Online Kita Kali Ini Kalian Tetap Semangat Dalam Belajar Dan Kalian Tetap Menjalankan Tugas Kalian Sebagai Siswa Jangan Lupa Untuk Menjaga Kesehatan Kalian Juga Dan Tetap Di Rumah Apabila Tidak Ada Kepentingan Dan Bila Ada Kepentingan Jangan Lupa Menggunakan Namaskar Kepentingan 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 Kepentingan